Oke, masih di video yang pake baju yang sama Karena ini diambilnya dalam satu hari Soalnya jarang-jarang ya gue bisa dapet libur kayak sekarang Ini gue ambilnya bulan Januari Awal bulan Januari Soalnya gue biasanya kerja Terus juga tahun ini kayaknya tahun 2020 Ini kayaknya pekerjaan gue bakal sibuk banget Jadi kalau misalnya ada waktu itu bakal gue ambil banyak videonya Jadi mohon dimaklumi ya temen-temen Hari ini gue pengen memperkenalkan skincare dari Jepang Untuk temen-temen cewek Tapi ya seperti yang gue cerita di video lainnya Gue itu punya masalah kulit namanya rosacea Jadi kasusnya gue itu karena efek samping dari obat steroid Yang menyebabkan muka gue jadi merah-merah Ini gue ambil pake kamera white lens Jadi gak keliatan banget gitu Tapi sebetulnya kalau kalian liat secara langsung Itu kayak muka gue kayak dilindas sama truk Oke langsung saja kita mulai dari cleansing Nah sebetulnya gue gak pake produk Jepang sih Ada sih gue pake bareng-bareng juga sama produk Jepang Namanya Curel Curel Cleansing Itu gue very recommend Buat temen-temen yang punya kulit sensitif Dan yang tidak sensitif juga Tapi kalau misalnya kalian pake makeup yang berat gitu ya Itu agak ini sih Agak kurang cukup kayaknya ya Kalau pake makeup berat gitu Lebih baik pake oil cleansing Oil cleansingnya Hada Labo Atau DHC punya itu bagus menurut gue Nah kasus yang gue Karena gue jarang makeup ya Karena punya masalah kulit Jadi gue pakenya Yusirin Ini very recommend Kayaknya di Indonesia ada deh Gue tanya ceci gue kan Katanya ada Nah ini very recommend banget Buat temen-temen yang hari-hari Itu pake makeupnya cuman bedat doang Ini bisa Bisa dibersihin pake ini Dan setelah pake Yusirin ini Gue biasanya gak ini sih Gak cuci muka lagi Soalnya muka gue sensitif ya Jadi gue gak bisa kehilangan terlalu banyak minyak di muka Jadi biasanya setelah itu Setelah gue mandi Setelah gue mandi Itu biasanya gue pake Body lotion Body lotion yang gue pake Itu yang gue rekomen ya Nivea Ini yang gue pake Di Indonesia mungkin gak ada jual ya Yang segede ini Kalau kalian ke Jepang Jujur kalian harus beli yang gede Ini 169 gram Lumayan kan Bisa pake banyak gitu Tapi Apa ya Untuk Tapi ini gue gak pake ke muka ya Ini cuma buat badan Karena setelah mandi itu kan Biasanya Kita punya kulit jadi kering Terutama di Jepang Karena ada musim dingin disini Udaranya sangat kering Jadi kulit juga ikutan kering Jadi mau gak mau Kalau kalian tinggal di Jepang Itu Harus pake body lotion Kalau di Indonesia mungkin ya Gak terlalu kering banget gitu kan Tapi kalau pake kan jauh lebih bagus Nah Untuk orang yang punya kulit normal Menurut gue ini oke-oke aja Pake ini gak apa-apa Tapi gue kurang suka pake ini Enak sih Enak sih pake ini Karena dia ini loh Anti water resistant gitu loh Jadi setelah kita pake Kena air Dia gak bakal Ini gak bakal Hilang gitu kan Tapi ada sate yang gue gak suka Dari ini Yaitu dia mengandung Parfum Fragrance ya Makanya Rencana gue mau tukar ini Udah pake udah mau habis Udah mau habis Tapi karena pake fragrance Rencananya abis ini Gue mau pake ini Kea Keera Keas Keasera Namanya Ini kalian bisa temukan Di drugstore terdekat ya Ini dia ada dua versi Satu yang warna orange Kayak gini Ini Kayaknya gue gak pernah ketemu Di drugstore Ini gue belinya dari Amazon.co.jp Kalau di drugstore Kayak di Big Camera Itu kalian bisa menemukan Yang warna hijau Sama mereknya Keasera juga Terserah sih Kalian mau beli yang mana Ini yang baby punya Karena gue kulitnya Rada-rada sensitif gitu ya Mudah Apa ya Terlalu kering Jadi gue Pengen cari yang Paling ramah Ke kulit Makanya gue Ambil yang baby punya Yang kandungan Isinya ini Gak terlalu banyak gitu Cuma mengandung Ceramid-ceramid Yang penting-penting aja Ini mengandung Ceramid ya Ceramid itu dia gunanya Ceramid itu dia Ada di kulit kita Jadi dia tuh Kayak berpegangan Satu sama lain Mencegah Penguapan air Yang ada di kulit kita Menjaga kelembapan kulit kita Jadi salah satu Kandungan yang Sangat diperlukan Oleh kulit kita Dan yang pastinya Dia tidak berbahaya Jadi gue rekomen ini Nah setelah pakai ini Gue keluar Kamar mandi Berikutnya adalah Mengurus mungka Yang pertama Yang gue pakai Adalah toner Tapi toner di Jepang Sama di Indonesia Itu beda Kalau kalian suka Sama kosmetik Korea Mungkin kalian tahu Toner di Korea Sama Jepang Itu gunanya Buat melembapkan kulit Sedangkan Kalau yang di Indonesia Itu kebanyakan Buat ini ya Buat membersihkan kulit Jadi Jadi jangan takut Pakai toner Tapi itu serah sih Kalian gak pakai toner Juga gak apa-apa sih Mau pakai Juga gak apa-apa Karena dia mengandung Apa kan Sesuatu yang Yang melembapkan Yang baik gitu kan Nah gue pakai Ini human flora Tapi ini udah mau habis Dan ini harganya mahal banget Dua ini Bisa 13 ribu yen Dan Karena pajak Di Jepang juga naik ya Dari Tahun kemarin Dari 8% Menjadi 10% Jadi gue Gak bisa beli ini lagi Karena terlalu mahal Dan juga mau nikah Jadi harus hemat-hemat Rencananya berikutnya Gue mau pakai Merek Yuserin Yuserin juga Ini dia khusus Buat orang yang Sakit rosacea gitu ya guys Nah Sebetulnya Nah kalau kalian pengen Merek Jepang Yang untuk kulit sensitif Atau misalnya kalian Pengen sesuatu yang Gak menyakiti kulit kalian Kalian bisa beli Merek Hadalabo Yang Gokujin Di Indonesia juga ada Hadalabo ya Itu juga Bagus Terus ada juga yang Apa namanya Yang Tonyu Yang dari Tahu gitu Ada kosmetiknya Kayak gini Nah itu Bagus juga Dia gak ada Dia gak mengandung Bahan-bahan yang Menyakiti kulit Menurut gue ya Dan Merek Curel Ini gue punya Curel Ini juga bagus Ini gue ambil yang warna hijau Untuk sebum control Ini bisa dipakai Buat orang yang Punya masalah jerawat Tapi untuk kasusnya gue Kulit gue terlalu kering ya Karena rosacea ini Jadi ini Kurang 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 cukup Langsung kering Kalau pake yang begini Ini gue belinya Buat coba-coba Ternyata memang Bener Virasat gue Ternyata dia Gak bisa dipakai Buat orang yang punya kulit kering Kayak gue Jadi rencananya Next Gue mau coba yang warna biru Yang warna biru itu Dia buat melembabkan kulit Dia lebih Lebih lembab Daripada ini Buat yang kalian Buat kalian yang pengen coba Silahkan Nah setelah pake toner Itu gue pake serum Sekarang pakenya The Ordinary The Ordinary Niacinamide Yang mengandung zinc Juga 1% Ini bukan produk Jepang Oke jadi ini Mengenalkan Apa yang gue pake sekarang Tapi semua ini Bisa kalian dapatkan Kalau kalian tinggal di Jepang ya Ini semua kalian bisa beli Kalau kalian tinggal di Jepang Jadi oke kan ya Meskipun bukan produk Jepang Di Indonesia juga Di mana-mana ini Di Ordinary ini Lagi tenar-tenar banget loh Temen-temen Jadi Buat kalian yang mau coba Silahkan Coba cari By the way setelah lagi Body Hand body Hand body ya Body lotion Itu setelah habis Yang Nivea ini Setelah habis Yang Nivea Dan Kea Kera ini Body lotion Ini ada yang murah Gue temukan di Sugiya Kyoku Ada juga Katanya jual Di Matsumoto Kyoshi Itu drugstore besar ya Sugiya Kyoku Matsumoto Kyoshi Itu adalah drugstore Yang bisa dibilang Besarlah di Jepang Nah ini gue ketemu Yang non-fragrance Kohoshitsu Body miracle lotion Ini mengandung Collagen Dan hyaluronid acid Yang menurut Dia gak mengandung Ini Tidak mengandung Ceramid Tapi menurut gue Cukup sih Gak perlu yang mengandung Ceramid juga Selama Kalau kalian Bisa Gak ada masalah Kulit gitu Gak harus yang Kayak gitu Beli Ini murah banget Ini murah banget Yang Nivea ini Harganya sekitar 500 yen Kea Sera ini Harganya sekitar 1000 yen Isinya 200 mil Yang Nivea tadi 196 gram Nah ini 400 mil Harganya Cuman 550 yen Gitu Ini ekonomis Sekali loh Temen-temen Oke Setelah semuanya Selesai Berikutnya adalah Memakai Sunscreen Nah Sunscreen itu Penting banget loh Temen-temen Buat kalian yang Ada dimana saja Karena Sinar matahari itu UVA UVB itu Bisa menyebabkan Kanker kulit Terutama buat kulit gue Yang banyak luka Seperti sekarang ini Jadi Sunscreen itu Sangat diperlukan Gue harus Pake sunscreen Yang gue rekomen Mulai dari yang Puchipura Puchipura itu Bahasa Jepangnya ya Jadi ini adalah Produk-produk Yang di bawah Yang sekitar Atau di bawah Seribu yen Yang gue sarankan Pertama adalah Nivea Nivea Sun Protect Water Milk Mild SPF 50 PA Plus 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 Nah Ini dia termasuk Mineral sunscreen ya Tapi beda sama Mineral sunscreen Yang dijual Merek Amerika punya Yang merek Amerika punya Itu kalo dipake ke mungka Mungka rasanya Kayak berminyak gitu Gak enak Sedangkan yang Jepang punya Dia lebih Bagus gitu loh Gak bikin mungka kita Mengkilau Kayak Sama yang baja Jadi Ini bagus banget Harganya sekitar 700an yen Tapi kecil sih ya 30 mili Cuman gak ada yang gede Gue juga ada Pake yang Sunscreen Ini sunscreen yang Amerika ya Ini Aduh Gue Pake ini udah kayak Mengkilau Aduh Kayak gimana gitu ya Kalo keluar Diliatin orang gitu Karena gue gak bisa Make up gitu kan Terutama Karena Beberapa Bulannya lalu Kondisi kulit gue Kurang bagus Jadi Gak Gak mau pake ini lagi Nah Sunscreen yang berikutnya Yang pengen gue rekomen Adalah Merek dari Orbis Orbis ini juga Very recommend banget Kalian bisa cari Tokonya di dalam Oda Q Atau Departemen store yang besar Dia ini Termasuk Reasonable Harganya menurut gue Terus Mereka juga jual Obat-obat muka Yang menurut gue Bagus-bagus semuanya Ada acne series Ada Anti-aging series Yang Menurut gue Bagus ya Bagusnya itu Dalam artian Tidak akan Merusak kulitmu Seperti apa yang terjadi Sama gue sekarang Kalo udah kejadian Kayak kalian Sama Kayak kulit gue ini Ini udah tinggal penyesalan Gak bisa balik lagi Seperti semula Jadi Gue rekomen ya Buat kalian Sebelum kulit kalian rusak Jangan Jangan pake yang aneh-aneh deh Pokoknya Jangan sampe kulit kalian itu rusak Jadi Ini salah satu merek Yang menurut gue aman Ini Jepang punya ya Made in Japan Ketulis disini Gak tau kulitan atau gak Jadi ini SPF 30 PA++ SPF itu dia Berapa lama Sunscreennya bisa tahan Dan PA++ Itu adalah Membuktikan Seberapa Bisa Sunscreennya melindungi kita Dari UVA Atau UVB Gue lupa Gue bukan ahlinya Yang pasti Katanya Kata dokter-dokter Itu kalo kalian mau cari sunscreen Carilah sunscreen Yang antara SPF 30 Sampai 50 Jangan pilih yang di bawah itu Karena yang di bawah itu Dia gak ada guna Sebagai sunscreen Katanya ya Kata dokter Dre Youtuber yang gue hormati Jadi kira-kira kayak gitu Temen-temen Yang gue lakukan disini Dan kalo Kalian pengen Make up ya Buat orang yang punya Kulit sensitif Itu kalo bisa cari Foundation Bukan foundation sih Oh Oh dan buat temen-temen Yang pengen make up Ini bisa dipake Buat orang yang kulit sensitif Maupun yang tidak sensitif Ini adalah Di program Namanya Mereknya ya Sekitar 3000 yen Mahal Mahal Tapi ini Ini BB cream Dia SPF 40 PA++ Ini menurut gue Bagus banget Buat Foundation Jadi kalo mau make up Gue saranin Pake di program Memang mahal sih Temen-temen Tapi kan pakenya Dikit gitu Langsung Bisa nempel Di muka Dan dia juga Bisa melindungi kalian Dari Ini aler barrier Barrier essence Melindungi kalian Dari kafung show Katanya Dari alergi polen ya Supaya polen itu Nggak nempel ke muka Katanya sih Nggak tauin Kayaknya Gue Nggak mempan deh Yang beginian Daripada nggak pake Sama sekali gitu ya Jadi kayak gitu Kira-kira temen-temen Dan untuk hair care Yang gue saranin Sama kalian adalah Membeli Lasana Lasana ini Mereknya bagus Ini harganya seribu yen Mahal Tapi ini bagus Gue rekomen Gue rekomen banget Buat temen-temen yang lagi ke Jepang Coba cari ini Biasanya di drugstore Ada banyak jual yang gede Juga ada Tapi mahal Sekitar Tiga ribuan Mahal Gue cuma Beli sekali-sekali Ketika ada bonus masuk Beli sekali-sekali gitu kan Supaya rambutnya tetap indah Meskipun muka gue Udah kayak Kegiling sama Bantrek kan Setidaknya rambut gue Nggak gitu loh Oke temen-temen Terlalu banyak ngomong Udah Udah capek ngomong hari ini Terima kasih udah nonton video ini Kalau misalnya kalian ada Komen produk Dari Jepang Yang kalian suka Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa Untuk nge-like Subscribe Dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga buat share Kalau kalian mau share Terima kasih banyak Sampai jumpa lagi Oke dah Udah capek Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Matane